oke halo semua balik lagi ke rekomendasi mingguan ya udah lama ya kita nggak bikin rekomendasi mingguan udah lama nggak bahas-bahas emiten ya sejak karena agak sepi ya memang cenderung ke arah swing ya copet pun juga hanya instruksi dari grup kalau misalkan menarik buat copet di info cuman ya sebenarnya tuh Bianus maksud kita satu minggu ini lebih bagus ya untuk support jadi aku ada upload kelas untuk yang bulan Juni ya bisa kalian bisa lihat aku udah bilang ini support kuatnya ihsg di kota hijau ini kota hijau ini adalah support kuat ihsg dimana kalau ini di break ya kacau semua ihsg kita ketemu di level kepala 5 nah ternyata nggak di break dan bakal ya lebih menarik ihsg bisa baik juga ma20 nya cuma hati-hati terakhir itu ketika ihsg break ma20 kejadiannya adalah habis break turun lagi seperti ini ini nah cuman kalau sekarang kita perhatikan apakah bisa berhasil lewat ya lumayan menarik cuma kita harus perhatikan fast-fast dengan resisten daerah sini ya nah nilai season sekarang ihsg di level ya kita bisa kategorikan 6750 gitu oke nah jadi prospeknya bagaimana Apakah dengan Samsung emiten contoh kita ngomong S45 ya nah 45 apakah menarik kita review dari BCA nah BSA sendiri masih mentok di resist ya jadi aku selalu gambar kotak hijau nya adalah resistennya BCA di level ini kalau kalian tanya apakah boleh dibay jawabanku totally no nggak nggak akan boleh dibay BCA kapan menarik menurutku BCA masih bisa ada chance menjelang quarter tiga habis untuk nutup Hai gap ke-48500 tuh jenisnya masih gede jadi bagi kalian punya invest kalau mau beli silahkan cicil ya cicil aja jangan dihajar langsung kayak udah langsung aja semua gitu Oke misalnya BRI juga sama kalau kalian perhatikan kasus-kasus bang-bang ini lumayan mirip-mirip nih ini juga BRI masih diresist 45600 oke nah sekarang kita masuk ke ekonomi ya dan dulu jadi ekonomics apa aja berita ekonomi yang bakal terjadi di minggu ini yang pertama yang rame pastinya ya ada us inflationnya nih gimana inflasinya masih sekarang berapa bulan terakhir disini-sini aja kalau kita ngomong ini sideways ya ini sideways inflasinya yang sedangkan targetnya masih turun itu pertama kedua kita melihat interest rate-nya berapa kemarin sempat naik sedikit cuman ya untuk mendorong inflasinya turun karena inflasinya udah saya bisa jadi karena udah sideways ya kemungkinan untuk mendorong inflasinya turun dia harus naikin lagi tersebut ya kemungkinan bisa naik lagi bulan ini ya Kenapa aku bilang kemungkinan naik karena kita ada pergerakan dollar pergerakan dolarnya tuh kemarin kenceng disini 100 ke 104 jadi kalau kalian sering perhatiin kelas-kelas kode YouTube aku selalu bilang rupiah itu bakal bertahan ntar di 18.000 sampai 14600 sampai 14800 bertahan di sana nah ternyata bener nyentuh 14600 lebih naik lagi ke 15000 sekarang mulai koreksi oke nah balik lagi rupiah kita tuh bakal berjalan sebar searah dengan sorry IHSG kita bakal jalan searah dengan rupiah kita ketika rupiah kita turun ya otomatis IHSG kita juga turun rupiah menguat ini kan USDDR dia turun berarti rupiah kita menguat rupiah menguat berarti IHSG kita juga naik nah dengan situasi ini ada kemungkinan bisa turun lagi rupiah kita bisa turun lagi jadi yang mau beli USD sabar dulu nanti baru naik lanjut naik lagi so balik ke saham kita perhatikan 5 saham yang menarik buat minggu depan yang pertama adalah auto kenapa atau menarik sebelum itu kalian harus perhatikan kemungkinan di mulai-mulai sekarang ya risk and reward yang dipantau akan lebih gede ya jadi otomatis ini bakal menjadi adjustment atau kalian harus mulai beradaptasi nanti ada jelasin aku ada jelasin di salah satu video YouTube strategi buat ARB 15% dan juga 25 oke nah kita perhatiin auto kemarin break resist 260 sekarang udah di angka 2310 apakah masih menariknya kemungkinan masih bisa majuang kenaikan ini cenderung menjadi sebuah uptrend yang bagus jadi silahkan kita bisa entry auto ntar penagoy lah oke kita bisa entry auto di 2160 sampai 2310 ya otomatis kita pencari sebakal lebih gede kita jaga auto di bawah 260 kita kita jaga di 2130 aja untuk 30 ya kliknya sekitar 7,5% kita perhatikan target kita target kita pertama harus lebih tinggi ya jadi otomatis risk reward kita kita harus adjust lagi agar menyesuaikan dengan risinya lebih besar Oke kita ambil target 2520 dan juga 2620 untuk auto yang kedua ada PPTR ini kategorinya lebih ke high-risk jadi ya kalian kalau mau main agak hati-hati aku cuma mengambil momentum dari pon aja support di sini Hai perhatikan Oke 13% terlalu jauh kita bisa jaga di resistant kemarinnya di break dia bikin higher high 116 Oke bptr 116 sampai 122 telnya di 114 14 berarti ya sekitar 7% dengan target profit kita mengincar karena bptr kalau jalan tuh langsung lebih kenceng ya ya 133 boleh ini resisten kemarin dan juga di 140 133 140 oke yang ketika ada salam teks yang menurutku berani lumayan menarik buat salam salam teks yang bertang Bukalapak aku udah pernah call Bukalapak di grup ya masih menarik so far soalnya dia uptrend ya kita bisa jaga di level bawah lawnya sini 204 dengan kita lihat risknya ya sekitar dua sekitar 5%-6% Oke entry Bukalapak di 204 sampai 216 telnya di 202 tp1 kita interdira Hai sini 232 dan di hai kedua selanjutnya di 240 yang keempat ada mayorah mayorah sendiri kalau kalian berhatiin di cpp ya cpp ini udah naik kenceng ya dari kemarin sempat di level 9000 sekarang dari 11300 ya mayorah sendiri ada potensi untuk lanjut naik dengan kita perhatikan ini udah mulai break resistant di sini ya lumayan menarik cuma ya mayorah ini jadi kalian kalau bisa cicil-cicil aja entry support quad ada di 2550 untuk mayorah ini best entry point cuman kalau dia udah break ya kita nggak bisa tunggu terlalu jauh gitu kita jaga aja di level 2620 nah 2550 kita bisa jaga kita entry mayorah di 2560 sampai 2730 CL 2540 di kolkos di bawah sini udah langsung cabut aja tp1 nah ini kan kayak gini biasanya terlalu rewardnya terlalu tipis kita harus tarik reward yang lebih besar sini oke ya kita TP1 di 2940 dan tp2 ntar nih break 3000 bakal susah bakal susah 290 tp2 yang ketiga ada saham yang lumayan high risk juga cuma ini dari pergerakan kulit menarik ya kemana auto prediksi bisa berhasil dia berhasil break ssia prediksi bisa berhasil 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 di juga ini juga kemungkinan besar ada chance nah sarannya bagaimana antara kalian mau tunggu di bawah karena ada yang lumayan gede nih 188 atau kalian mau tunggu dia break 220 jadi entry pertama kami bisa set di 190 sampai 200 206 kalau di bawah 89 cabut dan CL di H87 ya kalau cek kalau masuk di sana otomatis 206 target kalian adalah kalian bakal ngincat target di atas yaitu break resist 238 dan tp2 248 tapi kalau misalkan kalian mau tunggu by on breakout itu juga ide yang bagus sebenarnya jadi prefer kalau aku sendiri ya aku sendiri bakal prefer besok pagi kalau dia closing candle 4 jam yang di atas 220 berarti kan jam 1 ya tuh apa sih satu habis ya Nah kalau sesi satu habis terus dia kos di atas 220 itu baru masuk daripada tunggu di bawah kadang agak risk kan karena kan 220 resistnya kuat banget tuh kalau kalian perhatikan ini satu kali dua kali tiga kali empat kali lima enam ini maka ngekorek ini berarti 220 kuat nah artinya ya nggak usah terlalu fokus entry kalau 220 nya belum break gitu aja oke so itu aja buat besok dan minggu kedepannya ya minggu depan harusnya masih bisa rebound sedikit ya sebelum tetap ujungku menurutku kuaternya tiga masih bukan ruang yang bagus buat saham oke so itu aja buat hari ini thank you semua oke 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 oke